Salam bahagia bagi kita semua sahabat yang dikasih oleh Tuhan Pada kesempatan ini saya mengajak kepada Anda semuanya untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan Mari kita sisakan waktu kita agar kita bisa berkonsentrasi untuk merenungkan firman Tuhan Dengan pokok bahasan kekuatan doa jemaat untuk kesejahteraan semua orang Firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 1 Timotius Pasal yang kedua Ayat yang pertama dan ayat yang kedua berkata kepada kita Mengenai doa jemaat Pertama-tama aku menasihatkan Naikkanlah permohonan Doa safaat Dan ucapan syukur untuk semua orang Untuk Raja-Raja Dan untuk semua pembesar Agar kita dapat hidup tenang dan tentram Dalam segala kesalahan Dan kehormatan Saudara sekalian pentingnya Berdoa Karena doa merupakan satu kekuatan Yang saudara dan saya miliki Dan kekuatan doa ini Dan kekuatan doa ini melebihi daripada Kekuatan jasmani kita Secara fisik Kita bisa kuat Tetapi secara rohani bisa lemah Namun ketika kita ini kuat secara rohani Dan saudara beserta dengan saya Juga kuat secara jasmani Maka semuanya akan menopang menjadi baik Dan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita Supaya saudara dan saya menaikkan Doa permohonan Doa safaat Doa ucapan syukur Untuk semua orang Untuk Raja-Raja Untuk semua pembesar Agar mereka dapat hidup Tenang dan tentram Dalam segala kesalahan Dan kehormatan Ini merupakan kewajiban Dari orang yang percaya Kepada Tuhan Yesus Untuk mendoakan Para Raja Para pemimpin Pemerintahan Para pembesar Orang-orang yang diberi Pemenang Oleh Allah untuk memimpin Bangsa dan negara Maka membutuhkan dukungan dari kita Agar mereka boleh menikmati ketenangan Boleh menikmati ketentraman Oleh karena kesalahan Dan kita boleh menikmati Kehormatan Saudara yang Dikasih oleh Tuhan Marilah kita lakukan Untuk menjadi Pendoa-pendoa Yang setia Agar buah dari doa kita Membuahkan kedamaian Ketenangan Ketentraman Kesuka citaan Dan kebahagiaan Kita rindu Negara kita Damai Dan diberkati Oleh Tuhan Doakan dengan baik Descaya Tuhan Memberkati Kita semuanya Terima kasih Tuhan Kami mencap syukur Atas kebenaran firmanmu ini Kami menyerahkan semua Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin